Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di akhir bab yang pertama ya. Ada fasal terakhir sebelum pindah ke bab yang kedua. Di mana pada akhir bab pertama beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan mengenai sisi keutamaan dan keunggulan penuntut ilmu atau ahlul ilm dibandingkan ahlul ibadah. Sebuah makala rahimahullahu ta'ala. Faslun. Wa'alam anna jami'a ma dhukira min fadilatil ilmi wal'ulamai innama huwa fi haqqil ulamai al'amilin al-abraril muttaqin. Al-ladhina qasadu bihi wajhallahil karim. Wa'adzulfa radaihi fi jannatin na'im. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa ilmu ketahuilah bahwa semua keutamaan yang tersebut di pembahasan sebelumnya berupa dalil-dalil Qur'an ataupun sunnah dan juga akwal para ulama' berupa keutamaan ilmu wal'ulama' itu hanya diraih dan didapatkan dan diperuntukkan semua keutamaan itu hanya bagi ulama' yang mengamalkan ilmunya. Yang al-abrar al-muttaqin, yang berbakti kepada Allah lagi bertakwa, yang mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan mengharapkan az-zulfa, kedekatan di sisi Allah ta'ala di dalam sorga-sorga yang penuh dengan kenebatan. Baik. Semua keutamaan tersebut tidak didapatkan oleh ulama' oleh penuntut ilmu. Tidak didapatkan oleh mereka yang menuntut ilmu dengan niat yang suh, niat yang jelek, atau tendensi yang buruk. Ada sesuatu yang diinginkan di baliknya. Auli agradin duniawiyah, atau untuk tujuan-tujuan duniawiyah. Baik berupa jah, kedudukan, status sosial, au ma'al, atau harta. Aumukasarah, atau untuk memperbanyak pengikut dan murid-murid. Untuk memiliki banyak pengikut dan murid. Nah, di sini penulis rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bahwasannya keutamaan dan fadilah yang tersebut, di dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayat Qur'an, serta akwal para ulama' yang terdahulu, secara umum terkait dengan dua perkara. Terkait dengan dua perkara. Yang pertama adalah berkenaan dengan apa yang dia tuntut. Berkenaan dengan apa yang dia, yang dia tuntut. Dan yang kedua, berkenaan dengan niat dia dalam menuntutnya. Berkenaan dengan niat dia dalam menuntutnya. Taip. Apa namanya, yang beliau sebutkan di sini adalah bentuk yang kedua. Bahwa pahala tersebut, atau seorang yang menuntut ilmu, atau al-ulama' tersebut, pengajar maupun penuntut ilmu, hanya mendapatkan keutamaan tersebut, atau akan mendapatkan keutamaan tersebut, tergantung dari niatnya dalam menuntut ilmu, atau niatnya ketika mengajar. Nah, di mana beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, bahwa keutamaan tersebut hanya didapatkan oleh mereka yang mengamalkan ilmunya, yakni, itu ciri akan keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan mengharapkan wajah Allah serta kedekatan kepada Allah ta'ala. Sementara sebaliknya, mereka yang memiliki niat yang tidak benar dalam menuntut ilmu, maka ini tidak akan mendapatkan keutamaan yang tersebut sebelumnya. Bahkan sebaliknya, dia akan mendapatkan kemurkaan dan dosa dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang akan datang nanti di, dia bawakan beberapa dadir tentang ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dengan niat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dalam hal ini, hadis inna malamali bin niat sudah cukup menjadi pelajaran. Sudah cukup menjadi pelajaran, di mana ada dua orang yang berhijrah, dengan jarak hijrah yang sama, dengan tujuan hijrah yang sama, tapi memiliki hasil yang berbeda. Siapa yang niatnya? Untuk Allah dan Rasulnya yang ikhlas, maka dia mendapatkan pahala. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Namun jika niatnya berhijrah, untuk dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka niatnya sesuai dengan, atau dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ini berlaku untuk semua ibadah, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Jadi ada dua orang yang belajar di kelas yang sama, duduk di majelis yang sama, berguru pada guru yang sama, atau ada dua pengajar, ada dua pengajar yang mengajar di kelas yang sama, mengajar orang-orang yang sama, tapi hasilnya yang mereka dapatkan bagaikan langit dan bumi. Dikarenakan perbedaan niat mereka. Dikarenakan apa? Perbedaan niat mereka. Dan saya atin insyaAllah di bab-bab berikutnya, berkenaan di antara adab yang terpenting, yang wajib untuk seorang pengajar komitmen di dalamnya, demikian pula pelajar untuk komitmen di dalamnya adalah memperbaiki niat. Tahsin an-niyah. Kemudian, selain berkenaan dengan niatnya, di antara hal yang mempengaruhi, atau yang menjadi prasyarat seorang mendapatkan pahala, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, adalah berkenaan dengan apa yang dituntut. Apakah semua ilmu itu mendapatkan, atau semua ilmu yang dituntut itu akan mendapatkan keutamaan, sebagaimana yang tersebut dalam dalil-dalil, dalam Quran dan hadis yang telah berlalu. Nah, ini jawabannya sebenarnya sudah kita sebutkan ya. Jawabannya sudah kita sebutkan di salah satu pembahasan bahwasannya. Semua dalil-dalil yang disebutkan tadi, tidak berlaku untuk semua jenis ilmu. Tidak berlaku untuk semua jenis ilmu. Nah, melainkan, apa namanya, hanya didapatkan oleh orang yang menuntut jenis ilmu tertentu. Ya, Syekh Salih Al-Sawimahifudahullahu Ta'ala, Ya, dalam, apa namanya, Ta'zimul Ilm, dalam kitab beliau Ta'zimul Ilm, membagi ilmu menjadi dua. Menjadi ilmu menjadi, membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama adalah, Al-ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Al-ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Dan kata beliau, semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, berpulang kepada ilmu kitab dan Sunnah. Ya, berpulang kepada ilmu kitab dan Sunnah. Kemudian yang kedua ada ilmu Ajinabi. Yaitu Ajinabi anil kitab wa Sunnah. Tidak secara langsung, membicarakan tentang Quran dan Sunnah. Ya, kalau Quran dan Sunnah berarti ilmu Tafsir, ilmu Hadis, Syarah Hadis, kan begitu. Itu, itu intinya ilmu. Ya. Kemudian yang kedua ada ilmu Ajinabi. Ilmu Ajinabi, ilmu yang tidak berhubungan langsung dengan Quran dan Sunnah. Nah, ilmu Ajinabi ini, terbagi menjadi dua. Ada yang Khadimun. Ya, Khadimun. Dia yang menjadi pelayan. Ya. Li'ilmi al-Kitab wa Sunnah. Pelayan bagi ilmu kitab dan Sunnah. Dan yang kedua apa? Ya, Goyruh Khadim. Yang bukan pelayannya. Yang melayani Quran dan Sunnah adalah semua ilmu-ilmu yang bisa mengarahkan kita memahami Quran dan Sunnah. Seperti ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam, apa namanya, disiplin ilmunya. Ya, kemudian ilmu Usul Fiqh, ilmu Usulul Haris, dan semacamnya. Ya, dari ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu alat menuju kepada pemahaman terhadap Quran dan Sunnah. Ini ilmu Ajinabi, namun dia Khadim, pelayan bagi Quran dan Sunnah. Dan selainnya, ya, ilmu yang bukan menjadi pelayan Quran dan Sunnah, maka ilmu tersebut, ada yang hukumnya mubah, dipelajari, dan ada yang hukumnya makruh, dan ada yang diharamkan. Alakulihal, semua pahala tadi hanya didapatkan bagi orang yang menuntut ilmu Quran dan Sunnah, ilmu Quran dan Sunnah, atau ilmu yang menjadi pelayan dari Quran dan Sunnah. Dua jenis ilmu. Ilmu Quran dan Sunnah secara langsung, atau semua jenis ilmu yang menjadi pelayan terhadap Quran dan, pelayan terhadap ilmu Quran dan Sunnah. Nah, maka kesimpulan dalam masalah ini, kesimpulan dalam masalah ini, siapakah, siapakah yang mendapatkan semua keutamaan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, terdapat dalam Quran dan Sunnah yang terlalu yang beliau sebutkan, dan juga dalam akwal para ulama, kesimpulannya, dia didapatkan, oleh orang yang, niatnya ikhlas, orang yang niatnya ikhlas, dan ilmu yang dituntut, merupakan ilmu Quran dan Sunnah, atau pelayan terhadap keduanya. Kapan hilang dua syarat ini, maka tidak ada pahala baginya. Misal, ada orang yang menuntut ilmu Quran dan Sunnah, atau pelayannya, tapi tidak bagus niatnya. Fawailullahu, silahkan baginya. Atau sebaliknya, ada orang yang niatnya ikhlas, tapi ilmu yang dituntut itu, bukan ilmu kitab dan Sunnah, bukan pula pelayan bagi Quran dan Sunnah. Maka ini juga tidak berlaku padanya, pahala yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Jadi semua ayat-ayat dan hadis yang disebutkan terdahulu, itu hanya diperuntukkan, untuk orang yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, ilmu yang dituntut adalah ilmu kitab dan Sunnah, atau pelayan dari keduanya, dan yang kedua, dia menuntut semuanya itu, dengan niat yang ikhlas. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faqadaruyya an-anin nabiye sallallahu alaihi wasallam, anna huqal, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'a, au yukathirabihi ulama'a, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, adekhalahullahu an-naru. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diriwetkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau bersabda, siapa yang menuntut ilmu, untuk berdebat, mendebat orang-orang bodoh. Mendebat orang-orang yang bodoh. Ya. Yang ini dia termotivasi, menuntut ilmu supaya bisa berdebat, ya, di sosial media, dengan orang-orang yang tidak jelas juga. Ya. Termotivasi menuntut ilmu untuk, ya, dari awal, ya, ingin mendebat orang-orang yang, menurut dia sesat dan semacamnya. Padahal mereka juhala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au yukasi rabihil ulama, atau, yukasi rabihil ulama, atau, ingin agar dia dipandang oleh ulama. Ya, dipandang ulama. Agar, dia di, apa namanya, diposisikan juga sebagai ulama. Ya, ini intinya-niatnya tidak ikhlas. Au yasrifabihi wujuhan nasi ilaihi, atau, mengharapkan agar orang tertuju kepada dirinya, dia menuntut ilmu untuk semua itu, atau, dengan salah satu dari niat itu, adakhalahullahun nar. Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam, neraka. Enam. Wa anhu, sallallahu alaihi wa sallam, anahu kal, man ta'allama ilman, li ghayri allahi, au arada bihi, ghayra wajhi allahi, fal yatabawwa maqadahu minan nar. Siapa? Yang menuntut ilmu. Ya, untuk selain Allah. Atau dia menghendaki, dengannya, selain wajah Allah, fal yatabawwa maqadahu minan nar. Ya, maka hendaknya dia, persiapkan tempat duduknya, di neraka. ni fal yal jinnar. Maka hendaknya dia masuk neraka. Hendaknya dia masuk, masuk neraka. Baik, ini hadis yang kedua, yang boleh sebutkan di sini. Kemudian hadis berikutnya, Allah rahimahullahu ta'ala, waru'ya, dan juga diriwetkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, man ta'allama ilman, mimma yubutagabihi wajhu allahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradham minad dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah, akhrajahu Abu Dawud. Kata beliau, siapa? Yang menuntut ilmu, mempelajari suatu ilmu. Yang ilmu itu, selayaknya, atau ilmu itu, sudah menjadi sifatnya, ilmu yang dia pelajari itu, hanya diharapkan dengan nyawa jahat Allah. Yang ini tidak punya niat lain. Namun ternyata apa? Dia tidak mempelajarinya, kecuali untuk mendapatkan, apa? Ya, mendapatkan aradham minad dunya. Ya, bahagian dari dunya. Maka, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma surga, tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Nah, ini beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat, secara umum semuanya doaif, namun, apa namanya, ma'ana yang tersebut di dalamnya, tidak diragukan benar, dan didukung oleh hadis-hadis yang sangat banyak. Ya, didukung oleh hadis-hadis yang sangat banyak, tentang kewajiban mengikhlaskan amalan, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ra'asihi, wala ra'asihi hadis, inna malamalu, inna malamalu bin niat. Kemudian hadis dalam sahih muslim, ini hadis masyur, wa'an abihu hurairata radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anna huqal, bahawa beliau, sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwal an-nasi yuqdaw, alaih yuqdaw alaihi yawmal qiyamah, bahawa manusia yang pertama kali dihisap pada hari kiamat, wadhakaros salasah, maka lantas, dalam perawi, perawi kemudian menyebutkan, tiga orang itu, yang satunya apa, yang bersedekah, siang dan malam, agar dikatakan jawad, yang satunya berjihad, supaya dikatakan apa, seorang yang pemberani, dan ini yang ketiga, wafihi, orang yang ketiga, warajulun, sa'allam al-ilma wa'allamahu, waqara al-qur'an, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mempelajari ilmu, dan yang mengajarkannya, yani si muridnya dan si ustadznya, yang si murid dan si syekhnya, waqara al-qur'an, dan dia membaca qur'an, fa'utiabihi, fa'arrofahu ni'amahu fa'arrofaha, maka dia pun diri tangkan pada hari kiamat, lantas Allah Ta'ala, memperlihatkan, atau menyuruh dia untuk mengakui, ya, nikmat-nikmatnya kepadanya, fa'arrofaha, dan dia pun mengakuinya, jadi tidak mengingkari nikmat Allah kepada dirinya, berupa ilmu, berupa hafalan qur'an, dia tidak mengingkari semua, ya Allah, saya akui ilmu dari imu, engkau memberikan saya ilmu, engkau memberikan saya hafalan qur'an, ya, itu nikmat yang besar, maka Allah meminta pertanggung jawabannya, kalau begitu, apa yang kamu sudah amalkan darinya, aku sudah mempelajari ilmu, ya, mempelajari ilmu, menuntut ilmu dengan niat, atau di jalanmu, ya, ini niat ikhlas, saya juga, mengajarkannya dengan niat ikhlas, dan aku membaca Al-Quran untukmu, kata Allah Ta'ala, kamu berdusta, ya, dalam riwayat lain, dan malaikat juga menimpali, semuanya mengatakan kamu berdusta, lakin ta'alamta, liyukala alim, wa qara'ta, liyukala qari, faqaduqil, ya, kamu berdusta, kamu berbohong, ya, sebenarnya, tujuan kamu menuntut ilmu, adalah agar dikatakan sebagai seorang alim, dikatakan sebagai seorang alim, 6, sebentar, enggak ada suaranya, oke, baru lihat ini, jelas kan suaranya, 6, 6, 6, 6, 6, 6, wa qara'ta liyukala qari, dan engkau membaca Quran, supaya dikatakan qari, ya, supaya dikatakan apa, qari, 6, wakaduqil, dan kamu sudah mendapatkan julukan tersebut, summa umir wabihi, fasuhiba ala wajhihi, hatta ulqya finnar, kemudian, ya, orang ini pun, ya, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, untuk membawa orang ini, kemudian dia diseret di atas wajahnya, diseret pada wajahnya, sampai kemudian dia, apa namanya, dilemparkan ke dalam neraka, akhrajahu muslim, wa nasa'i, wa nasa'i'u, tapi ini hadis, salah satu hadis yang sangat agung, ya, yang diriwetkan oleh Abu Hurair, radiyallahu ta'ala'an, dari Nabi SAW, dimana Abu Hurair mengatakan, Rasulullah SAW menceritakan, kepada aku hadis ini, di dalam rumah ini, tidak ada seorang pun, ya, bersama kami, ya, ini cuma saya berdua dengan Nabi SAW, ya, sampai kemudian, apa, lututku bergetar, karena mendengarkan, ancaman yang keras, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dan, yang mengajarkannya dengan, apa, dengan niat tidak ikhlas, ya, kenapa, ya, karena, ini adalah orang yang pertama kali, dilemparkan ke dalam api neraka, dia, mereka adalah orang yang pertama kali, dihisap, dan, hasilnya, tidak bagus, sehingga mereka, menjadi orang yang pertama kali, disiksa dalam neraka, sebelum penyembah berhala, karena itulah, masyur, apa namanya, ucapan seorang penyair, dikatakan apa, wa'alimun bi'ilmihi lam yu'malan, la yu'malan, mu'azzabun qabla ubbadil wasan, wa'alimun bi'ilmihi la ya'malan, mu'abbadin qabla ubbadil wasan, bahwa, orang alim, yang tidak beramal dengan ilmunya, maka akan disiksa terlebih dahulu, sebelum para penyembah berhala, enam, dan Abu Hurir, radiyallahu ta'ala, ketika menceritakan hadis ini, kepada tabiin, kepada tabiin yang meminta, kepada beliau, agar menceritakan hadis ini, Abu Hurir, radiyallahu ta'ala, terlebih dahulu, pingsan sampai dua atau tiga kali, dalam riwayat muslim disebutkan, pingsan dua atau tiga kali, ketika beliau ingin menceritakan, dan beliau sudah tahu, tentunya beliau sudah tahu, apa namanya, kandungan hadisnya, sebelum beliau ceritakan, beliau sudah hadirkan, sudah-sudah hadirkan, kandungan dari, apa namanya, hadis tersebut di dalam hatinya, dan sangat berat beliau rasa, kemudian beliau pingsan, ya, karena beliau, Abu Hurir, radiyallahu ta'ala, adalah pemegang, atau periwayat hadis yang sangat banyak, yang terbanyak, karena itulah, beliau menyadari betul, tanggung jawab beliau, sebagai orang yang paling banyak tahu, hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sehingga beliau pingsan karenanya, beliau pingsan karenanya, baik, kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa'anhammad, para ulamak menyebutkan, berkenaan dengan hadis ini, sebagai tambahan saja, para ulamak menyebutkan, berkenaan dengan hadis ini, bahwa, kenapa orang ini, umirobihi, fasuhiba ala wajhihi, kenapa dia diseret, pada wajahnya, pada hari kiamat, kata para ulamak, bahwa orang ini, apa namanya, uqiba bin aqibhi niyatihi, bahwa orang ini, dihukum, dengan kebalikan dari niatnya, yang diketika di dunia, dia mengharapkan, dengan ilmunya, itu wajah dari manusia, kedudukan dari manusia, maka apa, pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala, menghinakan wajahnya, menghinakan wajahnya, taib afan sebentar, terima kasih, Terima kasih. 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 Terima kasih.